Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman al-South atau MBS menerapkan aturan khusus untuk bulan Ramadan 1444 Hijriah lewat Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Sheikh Dr. Abdul Latif al-Se. Setidaknya ada 10 peraturan saat Ramadan di Arab Saudi yang harus dipatuhi. Satu di antaranya adalah dilarang membawa anak-anak ke masjid. Dalam aturan tersebut juga dituliskan alasan mengapa pemerintah melarang orang tua membawa anak-anak ke masjid selama Ramadan. Pertama, kehadiran anak-anak di masjid dinilai bisa mengganggu jemaah beribadah. Kedua, membawa anak-anak ke masjid bisa berisiko terpisah atau hilang dari orang tua atau pembimbingnya. Selain itu, Perdana Menteri Arab Saudi juga melarang penggunaan kamera dan pengambilan gambar ketika sholat di dalam masjid. Kementerian Urusan Islam mengambil langkah-langkah tersebut untuk memastikan jemaah berasa nyaman dan aman selama Ramadan. Diketahui, Surat Edaran Kementerian Urusan Islam itu juga mengarahkan pelayan masjid dan lembaga pemeliharaan untuk meningkatkan pekerjaan mereka dalam membersihkan dan mempersiapkan masjid. Mereka juga diharapkan menjaga kebersihan ruang sholat khusus wanita di masjid. Para pelayan masjid juga diimbau menyerahkan laporan harian dan melaporkan kendala jika ada untuk segera ditangani. Redar kabar terkait larangan bawa anak-anak ke masjid di Arab Saudi selama Ramadan 2023. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman al-Saud menerapkan aturan khusus untuk bulan Ramadan 1444 Hijriah. Setidaknya terdapat 10 peraturan saat Ramadan di Arab Saudi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satunya adalah larangan membawa anak-anak ke masjid karena dinilai bisa mengganggu jemaah beribadah ataupun bisa berisiko terpisah atau hilang dari orang tua atau pembimbingnya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan jemaah merasa nyaman dan aman dalam beribadah khususnya selama bulan Ramadan. Kementerian Urusan Islam Arab Saudi juga mengarahkan pelayan masjid dan lembaga pemeliharaan untuk meningkatkan pekerjaan mereka dalam membersihkan dan mempersiapkan masjid serta menjaga kebersihan ruang salat khusus wanita di masjid. Himbawan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.